selamat menikmati bagaimana gerakan parabola itu sendiri kita mulai dari gerak parabola ya lintasan dari gerak parabola itu saya misalkan di sini saya berikan ada dua buah sumbu ini ada sumbu X dan sumbu Y kemudian ada sebuah proyektil ditembakkan dengan kecepatan awal V0 ya kecepatan awal V0 sebesar 10 meter per sekon nah membentuk sudut elevasi alpha maka kecepatan awalnya ini memiliki kecepatan terhadap arah horizontal sumbu X ya yang disebut dengan V0 X dan ada kecepatan dalam arah vertikal yang disebut V0 Y jadi V0 X adalah kecepatan awal benda A ya kecepatan awal benda ya dalam arah sumbu X atau sering disebut dalam arah horizontal atau sering juga disebut dalam arah mendatar ya ini dalam arah horizontal disebutnya ya horizontal sumbu X ya ini sumbu X kemudian kalau yang ke atas disebut arah tentu saja disebut arah vertikal yang merupakan sumbu sumbu Y gitu ya jadi V0 X adalah kecepatan awal kecepatan awal benda dalam arah sumbu X sumbu X ini sering disebut horizontal kemudian horizontal itu sering juga disebut dalam arah mendatar ya kadang ini diposisikan ini sebagai tanah ya tanah ya kira-kira seperti itu kemudian ada lagi yang disebut sebagai V0 Y nah kalau V0 X itu tadi adalah kecepatan awal benda dalam arah mendatar sumbu X kalau V0 Y itu adalah kecepatan awal benda dalam arah vertikal gitu ya atau disebut arah sumbu Y ya tegak ya arah tegak kemudian besarnya V0 Y dan V0 X ini bergantung posisinya terhadap ini terhadap sudut elevasi jadi kalau kita lihat V0 X ini ya dekat sudut dekat sudut dengan alpha maka V0 X itu disebut V0 cos alpha sedangkan V0 Y disebut sebagai V0 sin alpha pertanyaannya adalah mengenai kasus ini ya pertanyaannya jika ada sudut ya ada sudut baru ya yang dekat dengan V0 Y yang besarnya 30 derajat maka besarnya V0 X itu sama dengan dan V0 Y sama dengan berapa kita tahu bahwa sin 30 derajat itu sama dengan setengah dan cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3 ya silahkan diselesaikan problem set pertama ini mengenai vektor-vektor ya atau kecepatan V0 ini terhadap sumbu X ataupun terhadap sumbu Y selamat menikmati selamat menikmati